Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rekan-rekan mahasiswa kita jumpa lagi dalam mata kuliah analisis struktur Kita masuk ke metode matriks rangka batang-bitang atau plan keras Kita pertama kali kita akan masuk ke penurunan matriks rangka batang-bitang pada sumbu lokal Jadi ibaratnya ke sumbu lokal penurunannya Jadi struktur itu adalah satu ya Sumbu lokal dan sumbu globalnya sama Kita akan coba menurunkannya pada sumbu lokal Pada sumbu lokal elemen rangka batang mempunyai satu perpindahan translasi ya Searah semua batang di setiap titik nodalnya Yaitu pada arah aksial Jadi ada perpindahan D1X D2X Atau arah normal dari batang ya Dan setiap elemen yang terdiri dari dua titik nodal Satu dan dua Sehingga 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 terdapat dua DOF untuk setiap elemen Sehingga ordematik kerakuannya menjadi dua kali dua Pada sumbu global elemen plan trust mempunyai dua perpindahan translasi Jadi ada dua titik nodal Ada dua translasi ya Ada perpindahan D2X D2 D1 D1 Dx dan dy ya Ada dua perpindahan untuk sumbu global Sehingga ada 4 DOF Sehingga matrik kerakuannya menjadi 4 kali 4 Jadi ada beberapa asumsi yang digunakan Dalam manusia struktur Rangka batang bidang Pertama adalah Sambungan antar batang titik kumpul berupa pin Jadi kalau ada rangka batang antar bidang Dia Sambungannya berupa pin ya Itu asumsi yang pertama Jadi sehingga tidak ada momen dan gak geser pada batang Yang kedua semua efek perpindahan displacement transversal diabaikan Jadi tidak ada perpindahan atau displacement atau lelutan ya Yang berikutnya adalah semua beban bekerja pada titik kumpul Jadi kalau ada beban dia akan bekerja pada titik kumpul disini Sebesar P Dan yang berikutnya adalah Luas penampang A konstan di sepanjang matang Atau bisa kita katakan adalah batangnya prismatik Dari sama dari ujung ke ujung Elemen rangka batang hanya menerima gaya Aksial normal Dalam hal ini berupa gaya T ya Sehingga Tegangan-degangannya terjadi hanya Tegangan-degangan normal Gaya T itu adalah Tarik atau tekan ya Jadi T Degangan itu adalah T dibagi A Berarti Gaya itu Gaya T dibagi luas ya Ini adalah Tegangan Eh Tegangan Yang regangannya adalah Perubahan panjang atau per L Atau Perubahan panjang semua Atau Perpindahannya berapa D2X D2X Dibagi dari panjang Dari Elemen tersebut Tegangan-regangan dibuangkan Nanti oleh modulus elastisitas Atau hukum HOG ya Nanti Tegangan itu adalah Sama dengan Modulus elastisitas Kali regangan Sehingga T T per A ini adalah Tegangan ya Tegangan ya Modulus ini E Ini adalah Regangan Jadi Tegangan sama dengan E kali regangan Atau T Kita pindahkan A nya ke sini Berarti T adalah Sama dengan E kali A Per L L nya kita pindahkan sini D kali D2X D1X Sehingga Nanti Bisa kita Selesaikan Karena T Sama dengan K kali D T itu adalah Gaya Kekakuan kali Perpindahan Maka Bisa kita Katakan K ini bisa kita Ambil dari E A Per L Jadi Kekakuan nya adalah E A Per L Dari struktur Tersebut diketahui Matrik kekakuan elemennya Jadi Seperti biasa Kekakuan elemen K Minus K Minus K Dan K Kekakuan pada Sektor Pegas Kemarin juga seperti itu Jadi Matrik kekakuan elemen Menangkap batang Berorientasi pada Sumbu lokal Menjadi K A Per L A E Per L 1 Minus 1 Minus 1 Dan 1 Dan dengan Pesamaan Perpindahannya Gaya Perpindahannya Pada sumbu lokal Alat F F F K D Jadi Gaya Kekakuan K Perpindahan Ikut kita masuk ke centros soal yang pertama Diketahui Seperti Plane Trust Yang terdiri dari 3 elemen batang Untuk batang 1 Mempunyai luas penampang yang sama 1 inci Dan modul Lestas yang sama 30x10.6 PSI Untuk batang 3 Dia luasnya adalah 2 inci Kuadrat Dan E Ini adalah 15x10.6 PSI Struktur diberi beban terpusat Sebesar 3000 LB Di titik 2 Ini ada beban terpusat Di titik 2 3000 LB Titik 0.2 Kita diminta untuk Tentukan perpindahan Titik nodal Reaksi ketakan Dan gaya dalam Batang Jadi kita buat dulu Matrik account elemennya Yang berhenti pada sumbu lokal Alat A Kali E Per L Matrik 1 Minus 1 1 Minus 1 Dan 1 Oleh karena sumbu lokal Berimpit sumbu global Maka Kekakuannya sama Jadi matrik Kekakuan elemen sumbu globalnya Adalah Nanti dari sini Kekuang 1 dan 2 Itu adalah 1 Dikali 30 Pangkat 6 Ini adalah E Ini adalah A Ini adalah L Dikali 1 Minus 1 Minus 1 Jadi Jadi Ibaratnya nanti Sama ya Kekuang 1 Kekuang 2 Nanti Contohnya nanti adalah Untuk Kekuang 1 Dia Adalah Juga 10 Pangkat 6 1 Minus 1 Minus 1 1 Tapi yang Beda Nanti di titiknya Di matriknya 1 2 1 2 Sementara 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 nanti Kalau dia Ini kekuang 1 Sementara nanti Kalau dia Kekuang 2 Berarti 10 Pangkat 6 1 Minus 1 Minus 1 Jadi ini adalah 2 3 2 Dan 3 Untuk kekuang 3 Dia Nilainya berbeda ya Itu Elastisnya juga Luasnya Dan ini sama Berarti A Kali L A Kali A L 1 Minus 1 Minus 1 Ini 10 Pangkat 6 Juga 10 Pangkat 6 Nilainya sama 10 Pangkat 6 1 Minus 1 Minus 1 Dia 3 Pada 4 3 dan 4 Posisinya 3 dan 4 Berarti nanti Di matrik Kekuangnya Ada matrik 4 kali 4 Dengan Posisinya Masing-masing Setelah itu Kita masukkan Kekuang masing-masing Dapatlah Kekuangnya Adalah 10 Pangkat 6 1 1 Minus 1 1 Dan 1 Untuk Elemen 1 Untuk Elemen 2 Adalah 1 Minus 1 Minus 1 Dan 1 Elemen 3 Adalah 1 Minus 1 1 Dan 1 Kita masukkan Basaman Gaya Gaya Perpindahan Pada Sungguh Global F K K Kali D Berarti Ini F 10 Pangkat 6 Ini Gerakuan Global Tadi Dari Sini Telah Kita Hitung Dan Ini Adalah D F K K K K Dan Ini Adalah D Kita Masuk Kesamaan Gaya Perpindahan Pada Sumbu Global Dan Kita Substitusi Kondisi 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 D 1 4 Karena 1 4 Ada Dia Jepit Berarti D 1x Sama Dengan 0 D 4x Sama Dengan 0 0 Sehingga Yang Berhubungan Dengan 1 Dan 4 Kita Hapus Sementara Dulu Matriks Kita Hapus Sementara Kita Mencari D2x D3x Dulu Jadi Sehingga 3000 0 Untuk F nya Tinggal F2x F3x Tinggal 2 dan 3 2 dan 3 Jadi Setelah itu Baru kita Bisa Menghitung D2x D3x Karena D2x 0,002 Perpindahannya D3x Perpindahannya 0,001 Inci Dan Dari Perpindahan Kita Kembali Ke Matriks Kekakuan Secara Umum Jadi Kita Dapat Tadi Kekakuan Secara Umum Berarti Kita Kembali Ke Yang Tadi F K D Karena D F1x F2x F3x F4x Kekakuan Dengan Matriks Kekakuan Tadi D1x D2x D3x D4x Berarti Kita Sudah Menghitung D1 Tadi 0 Karena Kondisi Batasnya Di jepit Ini Sudah 0,002 0,01 Jadi Tinggal Kita Kalikan Saja Kekakuan Dengan Ini Sehingga Kita Bisa Menghitung F1x F2x F3x F4x Untuk Reaksi Perletakannya Dan Untuk Gaya Dalamnya Kita Kembali lagi Ke elemen Kekakuan Masing-masing Tadi Misalnya Tadi Kekakuan 1 Adalah 10 Pangkat 6 1 Minus 1 1 1 1 Berarti Kita Kembali F1 Ini Gaya Dalamnya F F2x Untuk Elemen 1 Kekakuan Dan Kali D1x D2x Untuk Perpindahannya Sama Dengan Yang Secara Global 0 Dan Disini 0,002 Sehingga Nanti Kita Bisa Menghitung Gaya Dalamnya Berapa F1x Dan F2x Berapa Oke Itu Contoh Soal Yang Pertama Oke Kita Lanjutkan Kita Masuk Ke Penulian Matrix Kekakuan Elemen Langkah Batang Bidang Pada Sumbu Global Jadi Ibaratnya Nanti Elemen Itu Ada Yang Berbeda Beda Jadi Kita Harus Menyesuaikan Ke Sumbu Global Kalau Tadi Elemen Hanya Satu Baris Saja Mungkin Hanya Disini Saja Berarti Dia Sama Lokal Dan Global Nanti Struktur Kita Berbeda Seperti Kalau Seperti Ini Kita Perlu Menyesuaikan Dengan Sumbu Global Tadi Kita Perlu Menunakan Matrix Kekakuan Elemen Ini Pada Sumbu Global Untuk Menampakan Matrix Elemen Langkah Batang Yang Sumbu Global Harus Menunakan Matrix Transformasi Yang Menghubungkan Sumbu Lokal Dan Global Dia Transformasinya Seperti Ini Jadi Ada Faktor Sudut Nanti Ada Faktor Sudut Disini Biasa Ini Trigonometri Matematik Jadi Ada Transformasi Disana Sehingga Nanti Untuk DX Itu Nanti Nanti Untuk Sumbu Global Ini Sebagai Sumbu Global DX Lokal Ke Global DX Ini Berarti Ini DX Global Eh Lokal Ini Di Lokal Ini Ini Mau Kita Transformasi Ke Global Berarti DX Yang Kita Dapatkan Disini Ini Lokal Dx Sama Dengan Global Yang Ini Berarti Ada Sama Dengan DX Cos Theta Tambah DY Sin Theta Itu Sama Dengan Nilai Lokal Global Global Adalah Lokal Gitu Pun Ini Kalau DY Ini Adalah DY Setelah Diglobalkan Minus DX Sin Theta Tambah DY Cos Theta Ini Ada Transformasi Dari Lokal Ke Global Jadi Ada Faktor Sudut Sehingga Nantilah Bentuk Matrix Adalah DX DX Yang Lokal DY Yang Lokal Sama Dengan C S Minus S C DX Kali DY C Telah Cos Theta S Laksin Theta Berarti Dikalikan Dengan Sumbu DX Global Tidak Dikatai Sebelumnya Matik Kekakuan Dimen Sumbu Global Sumbu Lokal Seperti Ini Nanti F1 X F2 X A Kali E Per L 1 Minus 1 Minus 1 Dan 1 Dikali D1 X Dan D2 X Tanda Bawah Baris Bawah Di Atas Adalah Matik Jadi Ini F Matik F Matik Kekakuan Matik Dari Pindahan Sehingga Setelah kita Hubungkan Gaya Perpindahan Sumbu Global Untuk Elemen Plain Trust Jadi F1 X F1 Y Karena Dia ada Faktor Y F1 X F1 Y F2 X F2 Y Ini Berutan K D1 X D1 Y D2 X D2 Y FK D Dan Hubungan Perpindahan Sumbu Lokal Dengan Perpindahan Sumbu Global D1 X Lokal D2 X Sama Dengan C S C Cos 0 0 0 C S D1 X D1 Y D2 X D2 Y Ini Global Jadi Dikalikan Ini Dulu Sehingga Nanti Ini Sebagai Lokal Bisa Kita Transformasi Jadi D Dispersimen Dari Lokal Sama Dengan Matik Transformasi D D Dikali D Secara Global Dari Matik Transformasi Tadilah CS 00 00 CS Jadi Similar Dengan Perpindahan Sama Dengan Perpindahan Hubungan Gaya Sumbu Lokal Dan Global Jadi Dia Juga Seperti Itu Gaya Untuk Sumbu Lokalnya Ini Sama Dengan Kekalian Transformasi 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 CS 00 00 CS Dikali F1X F1Y F2X F2Y Ini Adalah Global Ini Lokal Jadi Lokal Dikali Transformasi Dari Global Sehingga Kita Bisa Substitusi Kepesamaan Gaya Perpindahan Sumbu Lokal F Sama Dengan K Kali D Berarti Tadi F Itu Adalah Ini Sumbu Lokal FK Kali D Jadi Kita Perpindahan Sumbu Global Kalau Sumbu Global Berarti Kita Kali Transformasinya Matrik Transformasi Ini Transformasi Juga Ada Transformasi Di Dua Tempat Sehingga Dia Bisa Kita Supersisikan Ke Global Jadi Matrik Transformasi Di 2x4 Harus Dikembangkan Jadi Matrik Transformasi 4x4 Sehingga Jadi Ini Awalnya 2x4 Tadi Tidak Transformasi Jadi 2x4 Jadi Matrik D1x Yang D1y D2x D2y Yang Adalah Dari Lokal Sama Dengan Transformasi Ini CS 00 Minus CS 00 00 CS 00 Minus SC Dikali D1x D1y D2x D2y Untuk Yang Global Gimana Transformasi Ini Matrik Transformasinya Laktunya Ini CS 00 Minus SC 00 00 CS 00 Minus SC Itu Matrik Transformasi Yang Dikembangkan Dari 2x4 Jadi 4x4 Sehingga D Sama Dengan Transformasi D D D Perpindahan Dari Lokal Sama Dengan Transformasi Dikali Perpindahan Global Similar Dengan Perpindahan Hubungan DL Sumbu Lokal Dan Global Dengan Menggunakan Matrik Transformasi Telah Dikembangkan Adalah F T Kali F Sama Juga Tadi Jadi F Nya Ini F Lokal Adalah Transformasi Dari Global Ini Matrik Jadi Perpindahan Lokal Dikakuannya Dalam Ini F Kali D Jadi Setelah Itu Kita Kalikan Matrik Transformasi Ini Matrik Kekakuan Lokal Kalikan Transformasi Masing Masing Ini Dikalkan Transformasi Ini Dikalkan Transformasi Sehingga F Adalah T Inverse K K K Kali T Transformasi Kali D Itu Untuk Gaya Secara Global Dan Untuk Matrik Otogonal Maka Dapat Dibuktikan Transform Inverse Sama Dengan Matrik Transform Sehingga Gaya Disebut Sama Dengan T Kali T Dikali K Kekakuan Kali T Transformasi Ini Transformasi Inverse Sama Transformasi Transformasi Berarti D D Kali D Jauh Rumus Dari Gaya Pindahan Global Sehingga Kita Kembali lagi Ke Hubungan Gaya Perpindahan Sumbuh Global F K Kali D Sehingga Hubungan Matrik Kerakuan Sumbuh Global Dengan Lokal Adalah K Transformasi Transformasi K K T Kita Substitusikan Nilai T Dan K Akan Menghasilkan Matrik Kekakuan Elemen Sumbuh Global Jadi Kita Substitusi Ya Jadilah Hasilnya Kekakuan Yang Bagus Ini Adalah Matrik Kekakuan Hasil Transformasi Lokal Global A Kali E Per L C Kuadrat C S Minus C Minus C S S Kuadrat Minus C Kali S Minus S Kuadrat C Kuadrat C S Kuadrat C Telah Cos Theta S Telah S S Jadi Kalau C S Berarti Cos Theta Dikali S Theta Ini Simetri Ini Sama Ini Kita Masuk Ke Centro Soal Suatu Struktur Rangka Batang Bidang Mempunyai Penurunan 1 Sebesar 50 mm Jadi Penurunan 50 mm Pada 1 Tersebut Leban Ada 1000 Km Ada P 1 Jika Diketahui Semua Batang E Sama A Sama E Sama GPa A 6 X 10 4 M2 Kita Diminta Untuk Tentukan Perpindahan Reaksi Dipertekan Gaya Dalam Dari Struktur Langkah Batang Bidang Ini Tingginya 3 M3 Panjang Tinggi Dari 2 Ketiga 3 M3 Panjang Dari 1 Ketiga 4 M3 Ada Sudut Yang Bentuk Nanti Berarti 3 4 Panjang 5 5 5 M3 Kita Rasa 5 M3 Sehingga Sudutnya Juga Bisa Kita Cukupi Nanti Oke Kita Penyelesaiannya Misal Titik Awal Sumbu Global Dibuat Di Titik 1 Dengan Sumbu X Y Positif Masing-masing Ke arah Atas Dan Kiri Kita Anggap X Positif Ke atas Y Positif Ke kanan Ke kiri Jadi Kalau Kita Melihat Dari Sisi Sini Kalau Kita Anggap Di Sisi Sebelah Dalam Itu Sama Dengan Dengan Sumbu Plus Yang Sebenarnya X Y Jadi Matrik Kekakuan Elemen Tadi Kita Hasilkan Dari Penurunan Tadi K A Kali E Per L C Kwardat Dan Seterusnya Matrik Kekakuan Elemen Sumbu Global Dan Kita Masuk Ke Elemen Pertama Berarti Elemen Pertama Setelah Kita Tahu Sudutnya Cos Theta 3 Per 5 Berarti 3 Per 5 Cos Theta Dari Elemen Pertama 3 Per 5 Tinggi Panjang Dari Elemen Pertama Ini Elemen Pertama 3 Per 5 Dan Sintetanya 4 Per 5 3 Per 5 0 6 4 5 0 8 Sehingga Kita Bisa Menghitung Kekakuannya Adalah Ini Adalah Di Ini Elastis Terbalik Ini A Ini L Panjang Ini 5 Meter Panjang Pertama 5 Meter Sehingga Nanti Bisa Kita Cari Ini C Kwardat Dan Seterusnya Ini C Kali S Ini Minus C Kwardat Minus C S Sehingga Kita Bisa Menghitung Matrix Dan Kita Kalikan Nanti Dan Hasilnya Adalah K 1 25200 0,36 0,48 0,36 0,48 0,64 0,48 Dan Seterusnya Ini Simetri Hasilnya 0,48 Semetri Dengan Ini Minus 0,36 Semetri Dengan Ini Jadi Itu Untuk Kekakuan Yang Pertama Untuk Kekakuan Yang Kedua Sama Cos Detanya Kita Karena Dia Sumbuhnya Sudutnya Elemen 2 Tidak Ada Sudut Berarti 0 Adalah Cos 90 Eh Cos 90 Berarti Ini 90 Jadi Cos 90 0 Dan Sin 90 Adalah 1 Sudut Sudut Yang Dibentuk Thetanya Inilah Theta Sehingga Kekakuannya Adalah Tadi Ini Adalah E Ini A L L L Panjang 4 M Tadi Kita Kalikan C Quadrat Cos 0 0 Quadrat 0 C S 0 C C Quadrat 0 C C S Hingga 0 Berarti Yang Yang Bisa Ada Disini Ada Yang S S S S Berarti Dia 1 Minus 1 Dan 1 Ini Simetri Simetri Sehingga Kekakuannya 25200 0 0 0 0 0 Minus 1,25 0 Minus 1,25 0 Minus 1,5 0 0 Dan 1,25 Ini Simetri Dan Kita Dapatkan Kekakuan 1 Dan Kekuan 2 Kita Kita Dapatkan Kekuan 2 Kita Masukkan Karena Tadi Ada Nilainya Ini Adalah D1 X D1 Y D3 X D3 Y Karena Ini Ada 1 Dan 3 Berarti Ada 1 X 1 Y D3 X D3 Y Begitupun Tadi Di elemen Pertama Yang pertama Adalah 1 Dan 2 Berarti D1 X D1 Y D2 X D2 Y Jadi Kekakuannya Kita Gabungkan Jadi Inilah Kekakuan Setelah Kita Gabungkan D1 D1 1 Ini 1 Untuk D2 X Posisinya ED1Y D2 X D2 Y D3 X D4 Y Ini posisi saja Bukan nilainya Sehingga Nanti kita bisa Menempatkan Posisinya D1 X D1 Y D2 X D2 Y D3 X D3 Y D3 Dari Matrix Tadi Setelah Kita Gabungkan Ini Juga Simetri Jadi Gaya Perpindahannya F K K Kali D Jadi Kita Substitikan Dengan Salat Batas D1 X Minus 50 Karena Ada Perpindahannya Sebesar X Adalah Ini Denggap X Ini 50 Berarti Tadi Bukan Kebalikan Berarti X Ini X Ini Y Berarti Diputar Jadi Sama Setumbuhnya Seperti ini X Dan Y Ini Y Ini 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 Maaf Tadi Saya Salah Sekiranya Dari Sebaliknya Rupanya Dipindahkan Saja Diputar Sehingga D1 X Perpindahannya Minus 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 50 D2 X Dia 0 2 Itu Adalah Dia Jepit Berarti Perbinanya 0 D2 Y Jepit Berarti Ada Dua Perbinan X Yang Y Nol D3 X Dan D3 Y Adalah 0 Oke Berarti D1 X D2 X D2 Y D3 X D3 Y Kita Dapatkan Ya Karena Kita Tahu 2 Dan 3 Ini J J Berarti Perpindahan DX Kita Nggak DX Ini DX Sesuai X Pindahannya Adalah 0 Terminanya 0 Dan F Nya Adalah 1000 KM F Nya 1000 KM Karena Dia Ada Gaya 1000 Ya Gaya 1000 Di F 1 Y Searah Y Arah Y F 1 Y Sehingga Diperoleh 1000 Tadi Di posisi 2 Sama Dengan 0 0 0 48 0 48 Kita Ambil Yang 1 Y 0 48 Dikali 0 0 5 0 0 0 5 Tahu 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 Adalah Perpindahannya 0 48 Dikali 0 0 5 Tambah 1 89 Dikali D1 Y Jadi 1000 Tadi Adalah 0 48 D1 Y D1 D1 0 18 D1 Y D1 Itu dari Matrix Tadi Dikali Minus 0 0 5 Meter Jadikan Jadikan Jadi D1 Y Itu adalah Inilah Perpindahannya Pindahannya D1 X Kali 1,89 1,89 Ini adalah Ini Dikali D1 Y Tambah D1 Y Artinya Adalah Kita bisa Menghitung Nilai D1 Y HB Ini adalah 0,0 337 Dari Matrix Ini Poin-poinnya Tadi Kita Perkaliannya Dan Kita Peroleh D1 Y Tanda Positif Ini kan Arah Pindahan Kekiri Sesuai Dengan Sumbu Y Positif Jadi Reaksi Pertakannya Tadi Adalah F K Kali D F Kali D F K Kali Transformasi Kali D Dimana D Itu Adalah T D Oke berarti Reaksi Batang Gaya Ujung-ujung Batang Dapat Dipoleh Dari F Kali D Mana D Adalah Ini Secara Lokal Selokal Transforce Dari Transformasi Dari Global D D Kita Ubah Jadi T Transformasi Kali Global Pembinaan Global Yang kita Jadi Setelah Global 0,05 Tadi D1 Y 0,0 337 0 Dan 0 Jadi Ini Pindahan Yang Global Jadi Transformasi Tadi Ini Adalah D Yang Global Sehingga Yang Dari Itu Karena D2 X D2 Y Kenapa Dia 0 Karena Dia Tadi Ada Di Jepit Ini Karena Pindahannya Ini Karena Kita Hitung Tadi Sebelumnya Tadi Transmatic Transforce Transmatic Tadi C Kwadrat Dan Seterusnya Tadi C Kwadrat Dan Seterusnya Ini Matrik Biasa Tadi Matrik Kekakuan Biasa EA E Kali A Per L 1 Minus 1 Dan 1 Dan Sehingga Kita Dapat Gaya Untuk Elemen 1X Dan F2X Adalah F1 Minus 7 6 6 Dan F2X 7 6 6 Itu Elemen Ke Elemen Pertama Untuk Elemen Kedua Kita Kita Melanjutkan Tadi Ini Matriks Kekakuan Secara Umum 3 A Per L Tadi Tantung Berapa E E Dan A Dan L Itu Elemen Tersebut Dikali 1 1 1 1 1 1 Dan Ini Transforce Ini Ada Nilai Karena Dia Ada Sudut 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 Berapa 3 5 Tadi Ada 0,6 0,8 Ini C Berarti Ini Adalah S Ini C Berarti Ini Adalah C S Berarti C S Karena Dia Sudut 90 Berarti Ada Yang 0 Ada Yang 1 Ini D1 X D1 Y Dan Kita Sekarang Ada D3 X D3 Y Karena Kita D Elemen 1 1 Dan 3 Kalau Tadi Elemen 1 Eh Elemen 2 Sekarang Tadi Elemen 1 1 Dan 2 Sekarang 1 Dan 3 Untuk 3 Nya Juga Kena Jepit Dia 0 0 Ini Juga Kita Hitung Tadi Ini Adalah Karena Perpindahannya Karena Ada Gaya Ada Ada Nilainya 0,05 Atau 50 Sehingga Kita Bisa Memperoleh F1 X Itu Adalah 10,61 Untuk Elemen 2 Ini Untuk Elemen 2 Ingat Ada Tanda Di Atasnya Nanti Gaya Dalamnya Gaya Dalam Elemen 1 Berbeda Untuk 1 X Dengan F1 Untuk Elemen 2 1 X Minus 76 6 1 1 61 1 Dan Kita Bisa Hitung F3 X Minus 1061 Sehingga Nanti Kalau kita Gambarkan Dia Akan Seperti Ini Yang Minus Juga Akan Minus 76 76 Dan Biasanya Nilai Untuk F1 X Dan F2 X Ini Sama Karena Dia Hanya Ada Berupa Hanya Ada Gaya Tarik Yang Tekan Kalau Ini Kedalam Berarti Ini Juga Kedalam Kalau Ini Keluar Berarti Ini Keluar Karena Masing-masing Elemen Hanya Berlaku Gaya Normal Atau Tarik Tekan Kalau Dia Di Ujung Sama Sama Ujung H2 Adalah Tekan Berarti Ujung Satu Lagi Dia Juga Tekan Karena Adalah Berupa Gaya Kalau Sini Tekan Berarti Sini Juga Tekan Kalau Ini Tarik Berarti Sini Juga Tarik Jadi Nilainya Otomatis Sama Tapi Arahnya Yang Berbeda Mungkin Mungkin Itu Yang Saya Sampaikan Untuk Pertama Kali Ini Rangka Batang Bidang Untuk Plan Trust Saya Rasa Kita Bisa Memahaminya Kesimpulannya Tadi Dari Dua Dari Lokal Dan Dari Global Kalau Lokal Yang Pertama Tadi Kita Anggap Adalah Kita Terpasi Secara Global Lokal Lagi Lagi Dia Lokal Dan Global Sama Tapi Kalau Tadi Kan Yang Kedua Contoh Ini Adalah Dia Ada Pindahan Ini Terangkuk Rumus Untuk Dari Untuk Sumbu Lokal Yang Kedua Untuk Sumbu Global Masing-masing Nilainya Berbeda Jadi Kalau Ini Sama Seperti Pegas Ya Yang Menentang Juga Point Nanti Sama Dengan Pegas Kalau Ini Ada Faktor Transformasi Rumus Transformasi Yang Perlu Kita Kalikan Dengan Perpindahan Dari Global Lebih Kurang Itu Yang Saya Sampaikan Kita Tutup Dengan Lafaz Alhamdulillah 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 Maaf Jika Terdapat Kekurangan Assalamualaikum Walaikum 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 Walaikum